Tentang memancing kilauan, misalnya dia sekilo empat puluh ribu, ternyata lebih kilauan, karena memancing di sana. Jadi memang terkait dengan memancing ini, ada dua gaya dalam masyarakat itu saya lihat, gaya memancing ini. Pertama, memancing yang memang dibayar duluan di depan, jadi ada uang maharnya dulu. Apakah sepuluh ribu, dua puluh ribu. Dan ini nggak boleh, goror. Walaupun seribu rupiah. Ya, karena unsur ketidakjelasannya besar sekali di situ. Oke kalau orang dapat ikan, kalau enggak, kan zolim. Atau dia dapat banyak ikan, kan merugikan juga sama si yang punya kolam. Dan biasanya punya kolam juga sedikit dalam tanda peti, agak sedikit curang. Bahkan di setel kasih makan. Iya, di kasih makan dulu, sehingga nanti siapapun yang mancing nggak akan dapat. Jadi maksud saya bahwa yang kita fair-fair aja, yang jujur-jujur aja. Jadi gimana mainnya? Kalau begitu tadi nggak boleh ya, kalau dibayar di muka. Karena unsur gorornya besar. Nah, unsur yang kedua, yaitu tadi masuk aja. Siapun boleh masuk. Kalau dapat ikan, ditimbang bayar. Kalau nggak dapat, ya udah pulang. Gitu kira-kira. Itu boleh, nggak ada masalah. Tapi tadi, kalau umpamanya, apa ya? Sekilo lebih. Sekilo lebih. Itu gimana di situ tradisinya gitu. Artinya memang, kalau menurut si yang punya, kan biasanya langsung yang punya di situ kan. Ya udah, nggak apa-apalah, sekilo lebih sedikit. Udah, dianggap bonus aja. Ya nggak ada masalah. Tapi kalau emang itu bukan bonus, maka nggak boleh, harus dihitung. Berapa kelebihannya itu gitu. Contoh dia, satu kilo, 10 ribu. Umpama. Berarti kan satu on, dia seribu. Benar. Berarti contoh dia, satu kilo, satu on. Berarti dia harus bayar berapa? 11 ribu. 11 ribu. Begitu kira-kira. Tapi memang, kalau emang kata penjualnya, udah, sekali lebih aja dianggapnya sekilo. Nah, gitu. Bayar aja sekilo. Sekilo lebih. Sekilo dua on, sekilo tiga on. Dianggap aja satu kilo. Artinya, yang dibayar hanya cukup satu kilo. Yang lainnya itu dianggap bonus atau hadiah. Anggapnya masalah kalau begitu. Kalau misalnya, nggak nyampe sekilo tapi dianggap sekilo. Uangnya tetap bayar 40 ribu. Gimana rasanya? Siapa yang mewajibkan itu siapa? Yang punya kolam misalnya. Ya, nggak boleh. Itu zolim. Tapi kecuali orang yang ini ya. Orang yang mancing. Yang mancing. Udah lah. Untuk mu aja. Ah, gitu soal lain. Tapi kalau emang, itu kan dengan keridoan hatinya. Tapi kalau emang orang nggak ini, orang yang tukang kolam yang mewajibkan, nggak sampai tetap wajib bayar. Kan itu zolim namanya. Ah, begitu Allah. Masya Allah. Terima kasih banyak, Ustaz.